Indonesia U23 dengan head coach Coachin Tayong dan man of the match malam ini Marcelino Ferdinand. Untuk pertama Coachin akan memberikan keterangan terkait pertandingan yang baru saja terjadi. Coachin ingin berikan tepuk tangan kepada para pemain yang baik dalam kerja keras di pertandingan tadi. Dengan skor hari ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia sudah berkembang lebih baik dari sebelumnya. Sekali lagi Coachin ingin mengucapkan terima kasih karena sudah bekerja keras semuanya. Kalau dari saya juga kita memang terlihat di lapangan juga kita bekerja keras dan kita tidak dari pertama memang kita tekankan kita tidak anggap remeh lawan siapapun jadi kita bunuh-bunuh sekalian jadi kita kelihatan dari lapangan juga kita bekerja keras dan maksimal dengan itu juga kita bisa menang besar jadi itu dari saya. Oke silahkan teman-teman bagi yang ingin bertanya. Saya Riman Tono dari kamustimas.com buat Marcel hari ini kamu ulang tahun ya kamu mencetak dua gol ya gimana? Ya perasaannya puji Tuhan saya sangat bangga dan bersyukur juga pada saya dan terima kasih juga untuk rekan-rekan yang ngucapin saya ulang tahun. Ya semoga saya semakin maju dan berkembang ke depannya. Ada lagi yang mau bertanya? Malam Coachin selamat atas kemenangan malam ini. Saya Iksan dari Harian Kompas. Ada dua pertanyaan untuk Coachin. Yang pertama pertanyaan hari ini agak berbeda gitu di Indonesia karena main dengan patat dua. Setelah ini Coachin lebih senang bermain dengan tiga penyerang atau satu penyerang tengah seperti itu. Apakah taktik ini akan juga diterapkan nanti di melawan Turkmenistan? Dan yang kedua dengan keunggulan goal difference yang mutlak dari Turkmenistan Indonesia hanya butuh hasil imbang. Itu gimana Coachin kira-kira untuk memotivasi nanti anak asuh biar gak terlena lagi ketika di game kedua nanti. Terima kasih Coach. Terima kasih. Sportsnya parkin Flyonары Hai memang hari ini di kebanyakanilah su historicitat si ос politikis saat ini. Saya bernperniaga anak tersebaru kami dcollong, ườngagaan bersimpemennya di percaya bola tiga pasti. Dan berampindaknya sebelumnya, Dan saya bisa membawa me suy Vert innerkini di Siengara21. Dan nyamanan, GYPE untuk wong tidak dapat haveuerannya jatuh kebenaran Inbanyang di world gewang , Untuk masalah Formasi Mungkin bisa diketahui Saat Pertandingan Hari Haya Jadi tidak bisa Dikasih tahu dari sekarang Untuk kedepannya seperti apa Dan untuk motivasi Karena Karena tim kita sudah Targetnya jelas ya Jadi kosin sangat yakin Para pemain akan lebih baik lagi dari hari ini Memang Masalah kita menang Lawan China Taipei Memang layak Dipuji dan diberikan Tepuk tangan Tetapi mulai dari besok akan kita fokus lagi Untuk mempersiapkan pertandingan besok Oke Ada lagi teman-teman Yang mau bertanya Malam Coach dan Marcelino Selamat atas kemenangannya Saya ingin tahu aja Sebelumnya Saya Eza dari Antara Saya ingin tahu aja Yang spesial dari kemenangan ini Sebenarnya apa 9-0 bukan skor yang mudah diraih Mungkin ya Dan itu kayak Menang telak daripada Turkmenistan lawan China Taipei kemarin Dan mungkin untuk Marcelino Untuk Lawan Turkmenistan besok Kira-kira yang dibersiapin apa Dan mungkin Tanggapannya gimana Untuk lawan Turkmenistan Terlebih Mereka juga menang telak juga Meskipun cuma 4-0 Terima kasih Sebenarnya 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 dan dengan kecil yang berlaku, sebuahnya ada yang berlaku yang berlaku pada hujan kami dan kami berkongsi sehingga kami berkongsi sehingga kami berkongsi kemudian kami berkongsi memang memberikan motivasi kepada beberapa pemain bahwa kita pasti bisa dan pertandingan ini pun memang kita yakin sebelumnya kita bisa menang tetapi Koshin tegaskan bahwa jangan pernah lengah terhadap lawan mau itu kuat mau itu tidak karena bola bundar jadi Koshin tegaskan terus-terusan saat latihan saat meeting bahwa kita tetap harus fokus 100% dan dari sisi pemain pun mengerti instruksi itu dengan 100% maka dari itu para pemain bisa menunjukkan yang terbaik untuk hari ini ya teman-teman ada lagi ya kalau menurut saya untuk pertandingan besi lawan Turmagnistan akan menjadi pertandingan yang lebih menarik dan seru tentunya dan kembali lagi kita akan fokus pada tim sendiri kita akan berjuang ya seperti hari ini dan lebih kalau bisa dan kita akan berjuang maksimal di pertandingan besi lawan Turmagnistan ini pertanyaan ke daerah buat coach Sintayong ini kan pertama kali timnas era coach Sintayong bermain di stadion Manahan ya semenjak 2019 kalau nggak salah ini ini pertama kali bermain di stadion Manahan nah bagaimana coach melihat kualitas stadion Manahan dan juga lapangan apalagi kan ini kan menjadi salah satu venue piala dunia nanti ya coach 2017 coach Sintayong sendiri menilai pribadi seperti apa coach udah cukup itu aja kali charl black kali pagmati kualitas aw Yastadume AKA ketika suara latu tim kualitas matur kenapa ketika Memang khususnya pertama kali ya, tanding di Tanding di stadium menahan, terlihat sangat baik ya, mulai dari rumput dan lain-lain, dirawat dengan baik dari tim solo, dan setahu coaching ya ini home base-nya solo ya, jadi sangat cocok untuk diadakan pertandingan liga juga, dan coaching sendiri ya sangat puas, dan khususnya mengucapkan terima kasih karena diberikan fasilitas yang baik. Taufik Kuc dari Koran Jawapos, Kuc ini kan Turkmenistan punya waktu istirahat yang lebih banyak daripada Indonesia, kira-kira apa yang akan Anda antisipasi jelang laga nanti lawan Turkmenistan, terus juga Anda kan sebelumnya sudah pernah melihat Turkmenistan tanding lawan Taiwan, apa yang Anda ketahui tentang Turkmenistan, terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.